Intro Bukan hal yang aneh lagi kalau seorang artis rela melakukan apa saja demi mendalami sebuah peran. Bahkan ada beberapa artis rela diet ketat demi peran di film. Konon tuntutan peran dan totalitas menjadi alasan seorang artis rela diet ketat. Alhasil beragam cara diet pun dilakukan hingga menjaga pola makan cukup ekstrim. Hebatnya lagi ada artis yang rela tak makan apapun demi mendapatkan tubuh kurus karena sebuah peran. Siapa saja mereka. 1. Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole sebetulnya sudah memiliki bentuk tubuh yang cukup proporsional. Tapi masalahnya, bukan itu yang diperlukan ketika memerankan karakter Satria dalam film Aum. Demi peran ini, Jeffrey rela tak makan selama 5 hari karena tubuhnya harus betul-betul terlihat kurus. 2. Iqbal Ramadan Artis rela diet ketat demi peran di film salah satunya Iqbal Ramadan. Di balik kesuksesan film Dilan, terselip kisah perjuangan Iqbal demi memerankan karakter tersebut. Dia harus diet demi menghilangkan bobot tubuh sebanyak 12 kg. Mantan personel Koboy Junior ini pun harus mengurangi konsumsi nasi hingga gula. 3. Bio One Yang satu ini sempat mencuri perhatian lantaran beredar foto dirinya dengan tampilan berubah drastik. Tubuhnya sangat kurus hingga disangka sedang sakit. Usut punya usut, tampilan tubuhnya yang begitu kurus dan bagian wajah yang semakin tirus itu ternyata hasil dari diet ekstrim demi peran Gpeng dalam film Sri Mulat yang dipercayakan kepadanya. Bio One pun sampai berusaha menurunkan berat badan sebanyak 8 kg dengan cara tidak makan selama 3 hari dan hanya minum air saja. 4. Vino G. Bastien Artis rela diet ketat demi peran di film salah satunya Vino G. Bastien. Tak perlu diragukan lagi totalitas aktor yang satu ini. Saat terpilih memerankan tokoh musisi legendaris, Chris Yeh, Vino rela menurunkan berat badan hingga 10 kg. Alhasil Vino melakukan diet ketat dan menjaga semua asupan makanannya. 5. Morgan Oil Beberapa tahun lalu, Morgan juga harus kehilangan 8 kg berat badannya demi memerankan tokoh Alan dalam film Sweet 20. Untuk mencapai hal tersebut, Morgan sampai harus menghindari nasi dan hanya makan buah serta sayur saja. Terima kasih telah menonton!